Ilmu Ulat Sutra Jilid 10 Alis Fugiyoksu terangkat. Dia tertawa terbahak-bahak, bagus, perasaan hatiku memang sedang kesal, lumayan juga membunuh beberapa orang untuk melampiaskannya, manusia tanpa wajah tidak banyak bicara lagi, tubuhnya berkelebat melalui genting yang melompong dan entah kemana perginya. Fugiyoksu tertawa dingin. Tangannya menggenggam senjatanya erat-erat. Dengan langkah lebar dia berjalan ke halaman. Empat belas anggota Butibun yang mengikuti sejak tadi, sekarang sudah ada sepuluh yang mengendap-endap di halaman kuil. Tindak tanduk mereka sangat berhati-hati, sinar metel terpaku pada ruangan depan kuil tersebut. Jarak mereka sudah dekat sekali, tapi selalu memberi isyarat kepada teman-temannya apabila menemukan sesuatu. Meskipun sudah berhati-hati, namun karena jumlah mereka banyak, bagaimanapun sulit menyembunyikan diri secara baik. Saat itu mereka sudah melihat Fugiyoksu melangkah keluar dari ruangan dalam. Semuanya tertegun seketika. Yang ini bukan orang yang tadi tentu satu komplotan baru saja dua anggota Butibun mengucapkan kata-kata ini, terdengar suara jeritan ngeri. Empat orang yang disuruh menunggu di luar berlari pontang-panting menuju ke dalam. Tentu saja bukan keinginan mereka berlari seperti itu. Mereka tersuruh ke celah-celah ilalang yang tinggi. Dengan berusaha sekuat kemampuan mereka bangkit kembali dan berlari serabutan. Tidak seorang pun yang wajahnya tidak menyiratkan ketakutan. Sepuluh orang anggota Butibun yang sudah berada di dalam halaman kuil terkejut setengah mati melihat kejadian itu. Baru saja mereka bermaksud berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi, senjata di tangan Fugiyoksu sudah diangkat tinggi-tinggi. Para anggota Butibun cepat gelinding keluar teriaknya lantang. Tangannya menunjuk ke arah di mana para anggota Butibun itu menyembunyikan diri. Karena jumlah mereka lebih banyak, maka setelah saling lirik sejenak, mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Saudara-saudara, kita bunuh komplotan penjahat ini seru seorang laki-laki yang menjadi pemimpin rombongan tersebut. Beramai-ramai mereka menerjang. Fugiyoksu tertawa dingin. Wajahnya tenang sekali meskipun dia sudah terkurung di tengah-tengah. Senjatanya diputar. Hati-hati serunya sambil menyerang orang yang ada di sebelah kanannya. Orang itu menghindar ke samping, namun bagaimanapun dia tetap bukan tandingan Fugiyoksu. Gerakannya yang pertama sudah memakan korban. Begitu dadanya terhantam telak oleh senjata di tangan Fugiyoksu, yang lainnya terpanas sejenak, kemudian mati mereka menyorotkan kemarahan. Suara jeritan orang pertama yang menjadi korban tadi masih belum lenyap ketika senjata Fugiyoksu kembali menelan korban. Apakah kau orang siau yau kok tanya seng pemimpin anggota Butibun? Tidak salah sahut Fugiyoksu terus terang. Letakkan senjatamu, ikut kami pulang untuk menghadap Tancu katanya. Sebetulnya hati orang itu sudah tegang sekali, tapi di hadapan anak buahnya dia tidak mau kehilangan Wibawa. Apakah kalian kira masih ada kesempatan untuk kembali tanya Fugiyoksu dingin? Orang itu berteriak marah dan menerjang ke arah Fugiyoksu. Fugiyoksu. Pedang berkilauan, suara angin menderu-deru. Hal ini membuktikan bahwa tenaga orang itu cukup besar. Namun Fugiyoksu sudah dapat gemblengan Chi Xiong Tojin dan mahluk tua di dalam telaga dingin. Kelima orang suhengnya saja sudah bukan tandingannya lagi, apalagi murid-murid cabang Butibun. Belum lagi senjata orang itu sampai pada sasarannya, Fugiyoksu sudah mengulurkan tangannya menghantam dada orang itu. Jantungnya tergetar dan berhenti berdetak. Dalam sekejap matel lima orang lagi roboh memandikan darah. Halaman itu bukan hanya penuh dengan maya tapi warna darah merah dari darah juga menghiasi di mana-mana. Sekejap matel anggota Butibun tinggal lima orang. Fugiyoksu tertawa lerbahak-bahak. Sekarang aku akan mencoba ilmu butong liokiat lainnya serunya tiba-tiba. Kelima orang itu terpana. Tadi mereka mendengar sendiri Fugiyoksu mengaku sebagai orang Xiaoye Aukok. Mengapa sekarang dia malah menggunakan ilmu butong? Tapi anak muda itu tidak memberi kesempatan mereka untuk berpikir lebih lama. Pertama, jurus dari Lyonggi Kiam serunya dan secepat kilat kedua jari tangan telunjuk dan yang tengah menuding ke depan membentuk pedang. Orang pertama yang paling dekat dengannya langsung roboh dengan kening terluka. Kedua, jurus dari Pik Lek Chi yang orang kedua roboh. Ketiga, jurus dari Fihun Cong orang ketiga roboh. Fugiyoksu semakin bersemangat. Keempat, jurus dari Suwang Kiatkun orang keempat pun roboh. Kelima, jurus dari Kwi suatu orang terakhir terhempas ke lantai dengan tenggorokan berlubang. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Fugiyoksu menyentakan kakinya dan meleset kembali ke dalam kuil. Manusia tanpa wajah sudah menunggu di sana. Dia tertawa lebar. Butong Lio Kiat ternyata luar biasa katanya memuji. Fugiyoksu semakin bangga mendengar kata-kata itu. Dia menunggakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Manusia tanpa wajah membalikan tubuhnya dan mengambil senjata Fugiyoksu yang berlumuran darah. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan dan membersihkannya, lalu mengembalikan lagi kepada Fugiyoksu. Senjata ini dapat melakukan banyak perubahan, makanya daya kerjanya hebat sekali, kata manusia tanpa wajah itu. Hanya agak ruat menggunakannya. Sayang tidak ada care untuk mempermudah, sahut Fugiyoksu sambil mengangkat bahunya. Sekarang juga sudah lumayan, oh ya, aku meminta kau menyelidiki riwayat hidup Wan Feiyang. Bagaimana hasilnya tanya Fugiyoksu mengalihkan pokok pembicaraan. Menurut bahan yang Kongcu berikan, akhirnya kami berhasil mendapat keterangan bahwa Wan Feiyang mempunyai seorang guakong, kakek luar, yang tinggal di Lokyang. Kami sudah menyelidiki kota itu. Menurut sumber yang dapat dipercaya, mereka baru pindah ke kota itu 23 tahun yang lalu. Sebelumnya mereka berasal dari mana, kita belum tahu. Maksudku, pada waktu itu, kami meninggalkan beberapa anak buah untuk menetap di sana selama 5 bulan dan bertanya di sana sini. Namun para tetangganya juga tidak jelas. Nada suara maupun kera berpakaian mereka seperti orang Lok yang asli. Sampai bulan 5 tahun ini, kami berhasil mengetahui dari bacang yang dibuat oleh guakongnya. Jenis bacang seperti itu hanya dibuat oleh orang-orang Houqiu. Akhirnya kami mengutus beberapa orang lagi ke Houqiu untuk menyelidiki, apalagi yang berhasil kalian temukan ternyata orang manusia Si Wan di Houqiu memang tidak banyak. Kami berhasil menemukan beberapa sanak keluarganya. Menurut apa yang kami dengar, kakeknya pernah menjabat sebagai camat. Karena putrinya hamil dengan keponakannya sendiri dan keponakan itu akhirnya memilih jalan menyucikan diri menjadi pendeta agama Tu. Mereka terpaksa pindah ke Lok yang untuk menghindari gunjingan para tetangga. Keponakannya itu, Shigi bernama Banli. Wajah Fugi Yoksu berubah hebat. Gi Banli adalah Chiang Bunjin Butong Pai yang sekarang, kata manusia tanpa wajah selanjutnya. Kalau begitu, Wan Tei yang adalah putera Chi Xiong Tojin, tidak salah. Tampaknya manusia berpakaian hitam itu memang Chi Xiong Tojin, Fugi Yoksu mengibaskan lengan bajunya dan mendengus dingin malam sudah larut. Di lembah terpencil ada sebuah tanah kosong. Di bawah pengawasan manusia berpakaian hitam, Wan Fei yang berlatih ilmu silat tanpa mengenal lelah. Cahaya pedang berkilauan. Manusia berpakaian hitam berteriak lantang kemudian menusukan pedangnya ke arah Wan Fei yang anak muda itu dengan gesit menghindar ke samping. Pergelangan tangannya memutar, meluncur ke arah dada manusia berpakaian hitam. Namun berhasil dilakan pula. 19 jurus berlalu dalam waktu sekejap. Wan Fei yang mengubah gaya gerakannya. Ketika pedang manusia berpakaian hitam tinggal tiga cun di depan wajahnya, tangannya terangkat, dan kedua jari tangannya menjepit pedang tersebut. Terak, pedang itu patah menjadi dua bagian. Gerakan keduanya terhenti seketika. Manusia berpakaian hitam itu menatap ke arah pedang di tangannya yang telah patah menjadi dua bagian. Tiba-tiba dia menarik napas panjang. Pedang ada, manusia ada, pedang hilang manusia mati. Pedang ini telah mengikuti aku selama beberapa puluh tahun, tidak disangka hari ini terputus menjadi dua bagian. Tampaknya jodoh di antara kita juga hanya sampai di sini saja, katanya. Wan Fei yang menjadi panik seketika. Suhu, kalau kau pergi, kelak tidak ada orang yang mengajarkan ilmu silat kepadaku lagi, sahutnya gugup. Manusia berpakaian hitam menggelengkan kepalanya. Apa yang ingin aku ajarkan, semuanya sudah kuturunkan kepadamu. Di dunia ini tidak ada pesta yang tidak berakhir, kau dan aku juga tidak luput dari perpisahan ini. Tapi, anak bodoh, manusia berpakaian hitam kembali menarik napas panjang. Suhu, sebenarnya ke mana kau akan pergi ke mana yang harus dituju, ke sanalah aku pergi. Nada suara manusia berpakaian hitam itu menjadi berat. Kalau aku masih mengingat hubungan kita guru dan murid, kabulkanlah dua macam permintaanku, silakan Suhu katakan saja. Pertama, kau harus berlatih lebih giat lagi. Kedua, dia merandek sejenak, kemudian melanjutkan kembali, harus membantu Butong Pai sekuat kemampuanmu. Tidak boleh menentang Butong. Baik, hatinya penasaran, dia tidak dapat menahan dirinya untuk bertanya. Suhu, mengapa kau ingin aku berbuat demikian? Jangan banyak tanya, kalau begitu kelap Suhu, kalau ada kesempatan, aku akan datang menjengukmu, Suhu, suara Wanfei yang pilu sekali. Kau telah mengajar tecu sekian tahun? Terimalah sebah tecu tiga kali, dia menjatuhkan diri berlutut di tanah dan mementurkan kepalanya tiga kali berturut-turut. Ketika dia mendengarkan wajahnya, air mati sudah mengalir dengan ras. Manusia berpakaian hitam itu menarik napas sekali lagi. Feiyang, baik-baiklah menjaga diri. Bila ada kesempatan, pergilah ke Butibun dan cari Senin Mencing. Senin Mencing baru Wanfei yang ingin bertanya lebih lanjut, manusia berpakaian hitam itu sudah melesat pergi malam semakin larut, di ruangan tempat Chi Siung Tojin biasa menenangkan diri tampak bayangan melintas. Bayangan itu bagai segumpal asap menyelingap lewat jendela yang setengah terbuka. Ini merupakan gerakan yang tidak mudah dipergoki orang. Lagi pula ruangan menenangkan diri itu begitu sunyi dan jarang ada orang yang menginjak tempat tersebut. Orang itu bukan orang lain. Dia adalah Chi Siung Tojin. Dia memakai pakaian berwarna kuning muda seperti biasanya. Di dalam kamar tidak ada penerangan. Chi Siung Tojin menghilang dalam kegelapan. Tanpa menerbitkan sedikit suara pun, dia merapatkan kembali daun jendela dalam ruangan tersebut. Pada saat itu juga, Fugi Ok Su melayang turun dari atas tembok halaman dan melintasi taman bunga. Sejak malam mulai menjelang, dia sudah bersembunyi di tempat itu. Tanpa suara dan tidak bergerak sama sekali. Sebelumnya, dia sudah beberapa malam bersembunyi di tempat yang sama. Dia sudah menyelidiki dengan hati-hati dan berhasil mengetahui bahwa setiap bulannya, paling sedikit Chi Siung Tojin keluar mengendap-endap kurang lebih sepuluh kali. Tentu saja selalu pada malam hari. Untuk mengetahui apakah Chi Siung Tojin berada dalam ruangan tersebut, bagainya mudah sekali. Sebuah masalah yang kelihatannya rumit, ditanganinya dengan remeh. Pengah malam tertentu, dia mengetuk ruangan itu. Tidak terdengar sahutan. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Chi Siung Tojin memang tidak ada di sana. Sedangkan arah mana yang diambil Chi Siung Tojin, lebih mudah lagi diketahuinya. Ruangan itu mempunyai empat buah jendela. Jendela mana yang setengah terbuka, tentu arah itu pula yang diambil Chi Siung Tojin. Kalau hanya satu kali, mungkin dia bisa mengatakan kebetulan. Tapi beberapa kali berturut-turut, Fugi Yoksu sudah dapat memastikan bahwa manusia berpakaian hitam itu memang Chi Siung Tojin adanya. Sedangkan alasan Chi Siung Tojin melakukan semua itu, Fugi Yoksu sudah mendapat jawabannya. Sejak mahluk tua dalam telaga dingin mencuri belajar Butong Liu Kyat dan ketahuan lalu diputuskan uratna di kakinya dan dikurung selama 20 tahun, Butong mulai menentukan sebuah peraturan haru. Hanya orang yang asal-usul maupun riwayat hidupnya bersih baru dapat diterima sebagai murid. Chi Siung Tojin tidak dapat mengakui Wan Feiyang sebagai anaknya. Wan Feiyang sendiri hanya mengikuti si ibunya. Seseorang yang ayahnya siapa saja tidak diketahui, mana bisa disebut riwayat hidupnya bersih. Oleh karena itu, meskipun Chi Siung Tojin sendiri yang membawa Wan Feiyang ke Butong San, dia tetap tidak dapat menerimanya sebagai murid. Oleh karena itu pula, Chi Siung Tojin hanya dapat mengajarkan ilmu silat kepada Wan Feiyang secara diam-diam. Kalau dia tidak mengenakan penutup wajah, tentuan Feiyang akan mendesaknya dengan berbagai pertanyaan dan pasti akan menimbulkan banyak kesulitan. Sebetulnya Chi Siung Tojin juga terpaksa berbuat demikian. Begitu keluar dari halaman tempat Chi Siung Tojin menenangkan diri, Fugi Yoksu segera melesat ke bagian belakang gunung. Di sekitarnya sunyi sekali. Angin malam bertiup sejuk, namun kening Fugi Yoksu basah oleh keringat. Sebetulnya keringat dingin atau keringat biasa yang membasahi keningnya itu, di dalam telaga tidak pernah tersorot cahaya. Sulit membedakan kapan siang ataupun malam. Padahal dalam cuaca yang bagaimanapun, hawa di sana selalu dingin. Saat itu malam hari, angin bertiup kencang. Fugi Yoksu melangkah ke dalam telaga dingin. Makhluk tua sedang duduk termangu-mangu di atas batu berwarna hijau itu. Mendengar cerita dari Fugi Yoksu bahwa manusia berpakaian hitam memang Chi Siung Tojin, dia hampir melonjak-lonjak saking terkejutnya. Hidung kerbau yang satu ini ternyata genit juga, ya ya, tentang urusan ini, mencabut rumput harus sampai akar-akarnya, bunuh sekalian Wanfei yang itu. San Chi juga mempunyai pikiran yang sama, sahut Fugi Yoksu dengan wajah kelam. Tunggu apa lagi? Bereskan dulu Pekciok dan Chiapeng tapi ya ya, kakimu, belum lagi ucapannya selesai, mahluk tua itu sudah melonjak berdiri. Sebelah kakinya terangkat dan menyepak Fugi Yoksu. Karena tidak menduga, anak muda itu terpental jatuh. Dia malah gembira sekali. Ya ya, rupanya kedua kakimu sudah sembuh teriaknya girang. Belum seluruhnya, tapi sudah mencapai sembilan bagian, bagus. Kalau begitu San Chi akan segera bertindak. Biar mereka rasakan sekali lagi kehebatan S.O.H.O. Ucang, wajah mahluk tua berubah hebat, jangan sekali-kali kau gunakan S.O.H.O. Ucang, katanya. Fugi Yoksu tertegun sesaat. Kemudian tampaknya dia sadar apa yang dimaksudkan oleh kakeknya. Tentu akan menimbulkan kecurigaan. Baik, kalau begitu aku akan menggunakan Liong Giyamu untuk menghadapi Pekciok dan Peklek Chiang untuk menghadapi Chiapeng. Biar mereka rasakan senjata makan Tuan, kau benar-benar anak yang pandai. Ada lagi, untuk menjadi Chiang Bunjin tidak boleh terikat pernikahan. Apabila budak Lunwanji itu tidak mau mengerti dan memaksamu menikahinya, maka kau boleh bunuh dia sekalian. Yeayah, wajah Fugi Yoksu tampak serba salah. Ada apa? Tidak sampai hati membunuh perempuan itu teriak mahluk tua marah. Fugi Yoksu terpaksa mengangguk mengakui. Apakah kau sudah lupa bahwa Butong Pai dengan pihak kita adalah musuh bebu yutan tanya mahluk tua itu dengan wajah kurang senang? Sanji tidak lupa, Fugi Yoksu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki mahluk tua. Tapi Sanji benar-benar tidak tega, lalu, kau tega membiarkan dendam hati yayamu tidak terbalas. Yeayah, ampunilah Wanji, baik, kalau kau memang tidak sampai hati, Yeayah akan merestui kalian tentu saja. Fugi Yoksu senang sekali, namun belum sempat dia mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba mahluk tua membalikan tangannya dan rantai yang menjadi pengikat tangan itu dilingkarkan ke leharnya. Fugi Yoksu panik sekali. Dia segera mencegahnya. Dengan sekuat tenaga dia menarik rantai tersebut dan mengeluarkannya. Yeayah, jangan sekali-kali kau berbuat demikian lagi. Jangan bunuh diri. Sanji akan menuruti semua permintaanmu teriaknya kalap. Makhluk tua itu terharu melihat air metu Fugi Yoksu yang mengalir dengan ras. Ini baru pantas disebut tidak kejibukan laki-laki. Kalau hanya perempuan saja, jumlahnya tidak terkira di kolong langit ini. Kalau Yeayah sudah meninggalkan tempat ini, aku akan mencarikan seribu ataupun selaksa istri cantik untukmu Fugi Yoksu tidak bersuara, dia terpaku di tempatnya. Bayangan Lun Wanji kembali berkecamuk di sanubarinya. Hatinya hancur berkeping-keping senja mulai merayap. Wanji dan Giyoksu duduk berdampingan di bawah sebatang pohon liu. Tiba-tiba Wanji mengeluarkan dompet kain dari selipan pinggangnya. Futo Ako, dompet ini selalu mengiringi aku sejak kecil, sekarang aku memberikannya kepadamu. Fugi Yoksu menerima dompet kecil yang harum itu. Dia sendiri sulit melukiskan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Kemudian kilat menyambar. Suaranya menggelegar. Tubuh Giyoksu menggigil. Dia teringat kakeknya yang berada di telaga dingin serta permintaannya. Tanpa sadar matanya menyorotkan hawa pembunuhan. Wanji sama sekali tidak memperhatikan. Dia hanya menghela nafas berkali-kali. Futo Ako, apakah kau menyukainya tampaknya Fugi Yoksu tidak mendengar kata-katanya. Wanji memanggil satu kali lagi. Futo Ako, ada apa Fugi Yoksu bagai baru tersadar dari mimpi buruk? Apa yang kau pikirkan aku, aku, sebuah ingatan lelintas di benaknya. Aku sedang berpikir, kau menghadiahkan dompet kain ini kepadaku. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus ku berikan kepadamu. Aku tidak ingin apa-apa, begini saja. Besok aku akan ke kota, akan ku belikan beberapa macam kain cita untukmu. Ucapannya belum selesai, Fugi Yoksu kembali teringat sesuatu, tidak bisa. Suhu sudah menurunkan amanat, tidak ada kepentingan, siapapun tidak boleh turun gunung, kalau begitu aku saja yang mengatakannya kepada Susi Yok. Aku akan berkata bahwa ini merupakan gagasanku, pasti dikabulkan, kata Wanji sambil tertawa lebar. Fugi Yoksu tersenyum. Boleh juga. Sekalian saja kita beli keperluan kita sepasang suami istri kelak, siapa yang menjadi suami istri denganmu kata Wanji Manja. Dia mendorong lengan Fugi Yoksu dan pura-pura marah. Anak muda itu tersenyum. Sekelumit perasaan yang amat manis menyusup dalam hati kecilnya di dalam kota sangat ramai. Fugi Yoksu menggandeng Lunwanji berkeliling. Akhirnya mereka membeli sejumlah barang. Ada mainan kesayangan Lunwanji, ada sebuah selimut indah yang dipilih oleh Fugi Yoksu. Sebuah pajangan berbentuk orang tua, sebuah kendi arak. Dia juga membeli beberapa buah bacang. Dan terakhir sepasang burung dengan warna indah berikut seorangnya. Kemudian mereka makan di sebuah rumah makan yang ternama. Fugi Yoksu merasa agak lelah. Dia mengajak Wanji pulang. Namun gadis itu rupanya masih ingin menikmati pemandangan kota yang jarang dikunjunginya. Akhirnya Yoksu mengusulkan untuk bermain di dekat telaga yang berada di tengah pegunungan Butoh. Lunwanji setuju. Baru saja mereka mencapai tempat itu, Wanfei yang sedang menggiring babi-babi pulang ke kandang. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Melihat keadaannya, Wanji merasa kasihan sekali. Futoako, coba kau lihat, Siowfei memang cukup menderita, katanya. Memang tugasnya terlalu banyak. Sahut Giyoksu menampilkan perasaan terharu, namun dalam hatinya dia tertawa dingin. Wanji melambatkan langkahnya. Dia mengeluarkan sehelai sapu tangan dari pinggangnya, Siowfei, istirahatlah sebentar. Usaplah keringatmu, Wanfei yang mendongakan wajahnya menatap Wanji sekilas. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak usah, sahutnya. Dia mengusap keringat dengan lengan bajunya. Wanji kembali menyodorkan sebutir bacang yang ada di tangannya. Bagaimana kalau kau makan saja bacang ini? Aku tahu, kau paling suka makan bacang, katanya. Akhirnya Wanfei yang mengulurkan tangannya dan menerima bacang tersebut. Terima kasih, Wanji Koweniyo. Baru saja kata-katanya selesai. Giyoksu sudah merebut kembali bacang di tangannya itu. Bacang ini, tidak boleh kau makan lun Wanji dan Wanfei yang sama-sama terpana. Foto aku, mengapa tanda tanya otak Fugioksu memang ncer? Sebentar saja dia sudah menemukan alasan yang tepat. Wanji, apakah kau tidak melihat? Siowfei sudah kepanasan. Tubuhnya penuh keringat. Kalau makan bacang, dia akan bertambah kehasan, katanya. Benar juga, Wanji tidak curiga sama sekali. Lebih baik makan buah-buahan saja, kata Fugioksu sambil menyodorkan beberapa macam buah-buahan ke tangan Wanfei yang. Wanfei yang juga tidak memikirkan hal lainnya. Dia menerima buah-buahan tersebut. Foto aku, kalian baik sekali terhadapku. Fugioksu takut Wanfei yang akan mengajukan pertanyaan yang bukan-bukan. Dia menyahut beberapa patah kata dengan gumaman dan cepat-cepat menarik tangan Wanji meninggalkan tempat tersebut. Setelah melepaskan diri dari Wanji, Giyoksu kembali ke kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Dia juga menutup jendela. Dia ambilnya sehelai kain hitam lalu membeberkannya di atas meja. Setelah itu dia membuka bacang-bacang yang dibelinya tadi. Ternyata isi bacang itu bukan daging, tapi bahan peledak. Demikian juga patung berbentuk orang tua. Di bawahnya terdapat sebuah lubang yang disumpal dengan kain. Di dalamnya berisi bahan peledak. Juga kendi arak. Itulah sebabnya, mati-matian dia merebut kembali bacang itu tadi dari tangan Wanfei yang. Fugi Yoksu menuangkan bahan-bahan peledak tadi ke atas kain hitam. Kemudian dia membungkusnya dengan rapi dan menyimpannya dalam laci. Akhirnya Fugi Yoksu baru bisa menghela nafas lega. Rencana kedua sudah boleh dijalankan, katanya dalam hati. Sepasang kepalanya mengepal rat. Matanya menyiratkan hawa pembunuhan pagi hari. Kabut belum buyar. Di bawah air terjun terlihat butiran-butiran seperti mutiara memercik. Pek Cok duduk di atas sebuah batu di depan air terjun. Tampangnya demikian suci seperti dewa kayangan. Dia sedang berlatih diri bernapas dengan perut. Semangatnya bangkit bersama terbitnya matahari. Pedangnya tergenggam merat di tangan. Baru saja dia hendak memulai latihan pedangnya, dilihatnya Fugi Yoksu mendatangi dari kejauhan. Dari jauh sutenya itu sudah menyapa. Toa Suheng, selamat pagi. Selamat pagi. Pek Cok memandangnya dengan perasaan heran. Sedemikian pagi kau datang kemari, justru karena aku tahu biasanya Toa Suheng selalu berlatih di sini. Suasana dan hawa di sekitar tempat ini cocok untuk melatih pernapasan. Pek Cok masih penasaran. Sebetulnya ada apa kau mencariku. Ceritanya panjang. Fugi Yoksu menutul kakinya dan melesat. Pek Cok masih belum sadar. Dia menggeser tubuhnya sejauh tiga cun. Fugi Yoksu melayang turun tepat di sampingnya. Pedangnya sudah terhunus, dengan kecepatan kilat menusuk dada kiri. Pek Cok Toa Suhengnya itu terkejut sekali. Tapi kesadarannya masih ada. Tubuhnya menggelinding ke tanah. Darah mengucur deras dari dadanya dan membasahi atas batu di mana dia duduk bersilah sebelumnya. Kau sudah gila teriak Pek Cok. Kalau aku sudah gila, bagaimana mungkin aku bisa menggerakkan pedang ini dan melukai Toa Suheng Sahut Fugi Yoksu tertawa dingin. Tangan kiri Pek Cok mendekat luka di dada, tangan kanan menghunus pedang. Katakan. Mengapa kau melakukan hal ini untuk menjadi ciang bunjin wajah Fugi Yoksu demikian tenang. Keringat dingin membasahi kepala Pek Cok. Aku sama sekali tidak menyangka kau dapat turun tangan sekeji ini terhadap saudara seperguruanmu sendiri katanya gemetar. Hah. Kalau begitu Siyaute akan mengantar kepergian Toa Suheng dengan pedang. Toa Suheng mempelajari ilmu pedang, apabila mati di bawah pedang Siyaute, tentu sudah puas bukan Fugi Yoksu menggerakkan pedangnya. Ternyata jurus yang dimainkan adalah jurus pembukaan dari Lyong Gi Kiam. Wajah Pek Cok berubah hebat melihatnya. Lyong. Lyong Gi Kiam Hoat tidak salah pedang Fugi Yoksu meluncur ke depan. Tubuhnya mencelat di udara dan sekaligus melancarkan tiga buah serangan. Semuanya jurus Lyong Gi Kiam Hoat yang sangat sulit dipelajari. Pek Cok gugup sekali. Dadanya sudah terluka. Dia dapat melihat kematangan Lyong Gi Kiam Hoat Fugi Yoksu ternyata tidak di bawahnya. Dengan susah payah Pek Cok menerima 60 kali serangan Fugi Yoksu. Luekang Pek Cok sebetulnya lebih tinggi dari Fugi Yoksu. Tapi lukanya cukup parah. Hawa murninya tidak dapat disalurkan. Pada jurus ke-18, pedangnya sudah terlepas dari tangan. Dadanya sakit sekali, Matt mulai berkunang-kunang. Pada saat itulah, sekali lagi pedang Fugi Yoksu meluncur datang dan menikam jantungnya. Pek Cok menjerit ngeri lalu jatuh ke dalam air. Mayat Pek Cok langsung terbawa aliran air. Fugi Yoksu tahu di bawah sana ada sebuah telaga. Para murid butong sering mandi di sana. Mayat Pek Cok pasti akan mereka temukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu dia tidak ingin berdiam diri di tempat itu lama-lama. Dia merendam pedangnya di dalam sungai agar darah yang masih menempel tercuci bersih. Tubuhnya berkelebat kembali dari arah yang dia datangi tadi. Darah segar-segera buyar di dalam air sungai sencahari. Suasana dalam pendopo sangat mencekam. Asap dupa dan hiu mengepul. Mayat Pek Cok sudah dimasukkan dalam peti mati dan diletakkan di tengah ruangan pendopo tersebut. Di sekitar peti mati berkumpul para murid butong. Wajah mereka menyiratkan kesedihan yang dalam. Mayat Pek Cok ditemukan sebelum tengah hari. Semua orang terkejut mendengar berita itu. Setelah gempar setengah harian, perasaan mereka sampai saat ini masih juga tertekan. Meskipun sifat Pek Cok agak kaku, tapi dia mencintai sesama saudara seperguruannya tanpa pilih bulu. Sikapnya juga sangat lembut. Hanya rada pendiam. Oleh karena itu, tidak ada satupun murid butong yang tidak menyayanginya. Kematiannya benar-benar menikam sanubari rekan-rekannya. Orang yang paling sedih tentu saja Cishong Tojin. Beberapa kali dia menghampiri mayat Pek Cok dan memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya kelam, hatinya terguncang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberi pesan agar setiap orang berhati-hati. Setelah itu dia meninggalkan ruangan pendopo tersebut dengan wajah murung. Para murid butong juga ikut meninggalkan ruangan itu satu per satu malam semakin larut. Cahaya lilin mulai redup. Suasana di dalam ruangan pendopo semakin mencekam karena penerangan yang remang-remang. Di dalam ruangan pendopo demikian luas hanya tersisa Cia Peng seorang. Dia diterima sebagai murid oleh Cishong Tojin dalam waktu yang bersamaan dengan Pek Cok. Hubungan mereka sangat erat. Oleh karena itu, dia menawarkan diri untuk berjaga sepanjang malam. Papan atas peti mati belum ditutup, tubuh Pek Cok yang sudah dingin terbaring di dalamnya. Sepasang matanya tertutup rapat. Wajahnya pucat seperti kapas. Kelopak matanya agak bengkak. Tidak ada lagi sinar kehidupan pada seluruh diri Pek Cok. Hanya ada hawa kematian yang mengigilkan. Cia Peng duduk di bilah papan yang terdapat di samping peti mati Pek Cok. Kadangkala dia berdiri dan melongok wajah suhengnya. Dia sama sekali tidak takut. Selamanya dia tidak pernah menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan. Apalagi dia selalu hormat kepada Pek Cok. Pada saat itu dia mulai lelah. Matanya baru terpejam ketika terdengar suara krak. Dia terlonjak bangun. Angin kencang bertiup, bayangan lilin menari-nari. Seiring suara tadi, Cia Peng memalingkan wajahnya. Tidak terlihat apa-apa, hanya jendela yang tadinya tertutup sekarang sudah membentang. Bagaimana angin ini bisa membuka jendela seberat itu gumamnya sambil membalikan tubuh menghampiri. Jika melongok lewat jendela, maka akan terlihat seongguk api unggung di dekat halaman depan. Dua murid butong sedang menjaga di tempat tersebut. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Cia Peng melesat keluar melalui jendela. Di sepanjang koridor yang terdapat di depan jendela, tidak ada seorang pun. Kedua murid butong yang berjaga di halaman depan masih mengobrol dengan asyik. Mereka bahkan tidak menyadari kehadiran Cia Peng di koridor. Setelah melongok sekitarnya sekali lagi, Cia Peng tertawa getir. Dia masuk kembali ke ruangan pendopo lewat pintu depan. Pada saat itu pula, lilin-lilin dalam ruangan memperdengarkan suara bes, keadaan dalam ruangan menjadi gelap gulita. Hati Cia Peng tergetar. Tubuhnya berkelebat dan bersembunyi di belakang papan di mana dia duduk tadi. Perlahan matanya mulai terbiasa. Apalagi ada cahaya yang menerobos lewat jendela. Dengan hati-hati dia memperhatikan sekelilingnya. Semuanya biasa saja, tapi ketika matanya mengerling ke arah peti mati, dilihatnya sepasang kaki. Peti mati itu ditopang dengan dua batang kayu. Di sanalah kaki itu terlihat. Cia Peng tertawa dingin dalam hati. Tubuhnya bergerak dan melesat ke arah sana. Tangan kirinya diulurkan dan memegang kaki tersebut. Dia menariknya dengan sekuat tenaga. Tangan kanan menyambut tubuh yang jatuh itu. Toa Su Heng teriaknya terkejut. Orang yang ditarik olehnya ternyata memang mayat Pek Cia Peng, tidak aheran Cia Peng demikian terkesiap. Ketika dia masih kebingungan itulah, Fugi Yoksu keluar dari dalam peti mati, sepasang telapak tangannya dengan telak menghantam dada Cia Peng. Plak, suaranya menyakitkan hati. Tidak ada tempat bagi Cia Peng untuk menghindar. Dan dia memang tidak menyangka sama sekali. Pada saat itu juga dia sudah melihat bahwa orang yang membokongnya adalah Fugi Yoksu. Kau ucapnya tanpa sadar. Satu patah perkataan keluar dari bibirnya, tubuh Cia Peng telah mencelat ke tengah ruangan. Segumpal darah segar mengalir di sudut mulutnya. Setelah terhuyung-huyung, akhirnya dia bangkit kembali. Fugi Yoksu meloncat turun dari peti mati. Dia tertawa lebar. Ji Suheng, bagaimana hasil latihan piklek Chiang Siawta tadi Cia Peng ingin mengatakan sesuatu, namun tenggorokan tercekat. Dia berusaha membuka mulutnya, segumpal darah kembali munkrat dari bibirnya. Dia menjerit ngeri. Tubuhnya menerjang ke depan, tapi baru beberapa langkah, tangan Fugi Yoksu sudah menghantam batang leharnya. Batang leher dan pita suara tenggorokannya tergetar putus. Tubuhnya jatuh dan dengan kepala terkulai. Fugi Yoksu menghampiri tubuh Cia Peng dan merabanya sejenak. Dia tertawa dingin. Bayangan tubuhnya meleset mundur dan hilang dalam kegelapan malam kedua murid butong yang sedang berjaga di halaman sempat mendengar jeritan ngeri Cia Peng. Seperti suara Cialoji mari kita lihat, katarkannya sambil menghunus golok dan berlari ke arah ruangan pendopo. Mengapa lilin di dalam ruangan ini padam semuanya pasti ada yang tidak beres? Tepat pada saat itu, langkah keduanya berhenti serentak. Ruangan itu tiba-tiba menjadi terang. Kedua murid butong itu berdiri terpaku. Untung saja Kim Kyok dan Giyok Kyok juga sudah menyusul tiba. Ada apa tanya Kim Kyok cepat? Rasanya kami tadi mendengar suara jeritan ngeri Ji Suheng. Mengapa masih belum masuk dan melihat apa yang terjadi bentak Kim Kyok langsung melangkah ke dalam? Ji Suheng teriaknya memanggil. Tidak terdengar sahutan. Mereka melangkah ke dalam. Wajah Kim Kyok dan Giyok Kyok berubah hebat. Apalagi kedua murid butong tadi. Mereka terpaku dengan lutut gemetar. Lilin dalam ruangan pendopo ternyata sudah menyala kembali. Mayat Pek Kyok duduk di tempat Kyok sebelumnya. Kim Kyok segera menghambur ke samping peti mati. Dia melongokan kepalanya. Sekali lagi dia terkejut. Ternyata Kyok sudah memujur kaku di dalam peti mati. Cepat undang suhu kemari teriak Kim Kyok panik. Kedua murid butong segera menghambur keluar dari ruangan mendengar berita itu. Ji Suheng Tojin bergegas menuju ruangan pendopo. Wajahnya kelam sekali. Sebelum dia sampai di ruangan pendopo tersebut, lonceng sudah berbunyi nyaring. Tanpa menunggu perintah lagi, para murid butong keluar berhamburan dengan senjata masing-masing di tangan. Setiap rombongan terdiri dari delapan orang. Mereka mengawasi seluruh tempat itu dan menjaga dengan ketat. Gi Song dan Chang Song juga sudah menyusul tiba. Tidak lama setelah Cishong Tojin memasuki ruangan pendopo, Fugi Yok Su juga menyusul diiringi dua murid butong lainnya. Wajah Cishong Tojin hijau membesi. Dia menghampiri mayat siapeng. Tampak bekas dua telapak tangan di dada muridnya. Bekas luka memar itu berwarna ungu kehitam hilaman, juga seperti ada bekas rona merah seperti terbakar sesuatu. Pilek Chi yang seru Cishong Tojin tanpa sadar. Seluruh murid butong yang mendengar seruannya menjadi tertegun. Cishong Tojin menggeleng-gelengkan kepalanya berkali-kali. Pekciok diserang dengan pedang yang mana menusuk dada kirinya sedalam tiga cun. Tikaman itu langsung menembus jantung. Tidak diragukan lagi ilmu yang digunakan penyerangnya pasti Liyong Gi Kiam Hoat. Suhu pernah mengatakan, Kim Chok menggertak giginya erat-erat. Barang siapa yang mempelajari ilmu pedang mati pun oleh tusukan pedang. Barang siapa mempelajari ilmu telapak, mati pun dihantam oleh telapak tangan. Kalau begitu, tujuan pihak lawan pasti ke enam murid yang mempelajari butong Liyo Kiat. Wajah Cishong Tojin semakin tidak sedap dipandang. Orang itu juga paham sekali butong Liyo Kiat kita. Giyok Chiok terkejut sekali, siapa orang itu Cishong Tojin tidak menyaut. Dia merenung sejenak. Tiba-tiba tangannya menunjuk ke arah Fugi Yok Su. Fugi Yok Su tanda seru Fugi Yok Su terkesiap mendengar namanya disebut, Suhu, aku, sasaran pembunuh itu berikutnya pasti engkau. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati, kata Cishong Tojin. Keringat dingin membasai punggung Fugi Yok Su. Wajahnya pucat pasi. Tecu tidak takut mati, malah Tecu dapat menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam bagi kedua orang Su Heng, sahutnya gugup. Kala kata ini sangat beralasan. Cishong sampai terharu mendengarnya. Dia menatap Fugi Yok Su dengan mat lembut. Akhirnya dia menarik napas panjang. Dengan mengandalkan ilmu silatmu sekarang, kau masih bukan tandingan pembunuh tersebut, katanya. Kepala Fugi Yok Su tertunduk rendah-rendah. Ilmu silat Pekciok paling tinggi di antara kalian berenam, tapi dia sendiri mati tanpa jejak sedikitpun. Chiapeng yang berada di dalam ruangan pendopo ini, hanya sempat menjerit ngeri satu kali. Kalau saja dia bisa berteriak dua kali, para murid Butong pasti sempat datang memberikan pertolongan. Hal ini membuktikan bahwa ilmu silat pembunuh itu sudah demikian tingginya, para hadirin saling memandang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mulai sekarang, Fugi Yok Su, Kim Chiok, Giyok Chiok dan Yohang harus bisa selalu bersama-sama. Kalian harus saling menjaga. Jangan berkeliaran sendirian. Pasti bisa terjadi musibah lagi, kata Chi Siong Tojin selanjutnya. Baik, sahut keempat orang itu serentak. Metu Chi Siong Tojin beralih kembali pada mayat Siapeng. Tanpa sadar dia menarik napas panjang sekali lagi. Suhu, coba kau lihat tangan kiri Ji Suheng seperti memegang sesuatu, tiba-tiba Giyok Chiok berkata. Chi Siong Tojin mengerutkan keningnya. Tangannya terulur dan membuka kepalan tangan Chiapeng. Di dalamnya terdapat secari kain robekan baju. Melihat sobekan baju itu, kening Chi Siong Tojin tertaut semakin erat. Yohang yang ada di sampingnya memiringkan kepala dan melongok. Kain semacam itu hanya dipakai kaum pelayan atau bawahan, katanya tanpa sadar. Mungkinkah pembunuh itu menyamar sebagai seorang pelayan untuk menyelingap kebutongsan ini? Tukas Kim Chiok memberikan pendapatnya. Wajah Chi Siong Tojin terlihat semakin kelam. Biar bagaimanapun, kalian berempat harus berhati-hati, dia merande sejenak, kalian tinggal saja di ruangan yang biasa digunakan Pek Chiok untuk menenangkan diri, tempat itu terbuka, mudah melihat kedatangan musuh. Memang tempat yang paling sesuai, sahut Fugiok Su. Perketat penjagaan di luar pintu. Biar siang ataupun malam, jangan sekali-kali teledor, kata Chi Siong Tojin selanjutnya. Para murid Butong Pai mengiakan serentak. Sinar matu Chi Siong Tojin beredar kembali di wajah para muridnya secara bergantian. Ingat baik-baik. Kalian harus saling mengawasi. Jangan bertindak sendiri-sendiri sampai kita temukan pembunuh itu, katanya. Keempat orang itu menganggukan kepalanya. Suhu, kau sendiri harus menjaga diri baik-baik, tak lupa Fugiok Su menambahkan. Chi Siong Tojin menyahut sekenanya kemudian meninggalkan ruangan itu malam semakin larut. Tangan Chi Siong Tojin meremah sobekkan pakaian tadi. Dia duduk sendiri di dalam kamarnya, wajahnya resah, pikiran kalut. Pembunuh itu menggunakan ilmu Butong Liu Kiat. Ketika Chi Peng terbunuh, Wan Fe I yang berada di bawah pengawasanku, tidak mungkin dia. Selain Yan Su Heng dan aku sendiri, siapa lagi yang mengerti Butong Liu Kiat? Apakah mahluk tua yang terkurung di dalam telaga dingin begitu pikirannya tergerak? Metu Chi Siong Tojin terbuka lebar-lebar. Dia langsung berdiri tegak di dalam telaga dingin, mahluk tua itu sudah dapat duduk tegak. Dia sedang mengatur hawa murninya dan berlatih ilmu silat. Dia sudah dalam keadaan tidak sadar. Seandainya Chi Siong Tojin datang pada saat itu, mahluk tua pasti tidak akan menyadarinya. Dan berdasarkan pengalaman Chi Siong Tojin yang sudah begitu luas, sekali lihat keadaannya saja, dia tentu akan merasakan keadaan si mahluk tua yang tidak seperti biasanya. Sayangnya, ketika Chi Siong Tojin datang ke telaga dingin, mahluk tua sudah selesai berlatih. Lagi pula dia segera menyadari hadirnya seseorang di tempat itu. Tadinya dia mengira Giyok Su yang datang, namun sesaat kemudian dia tersadar bahwa Fugi Giyok Su tidak pernah datang pada saat seperti ini. Suara langkah kaki mereka juga tidak sama. Makhluk tua mendengar lagi lebih seksama. Wajahnya merubah berat. Cepat-cepat dia menyembunyikan berbagai barang yang ada di sampingnya. Barang-barang itu diantarkan oleh Giyok Su. Kebanyakan berupa makanan. Dan untung saja sekarang hanya tersisa tidak seberapa. Kemudian dia melonjorkan tubuhnya seperti orang yang tidak berdaya. Mulutnya mengeluarkan suara rintihan. Akhirnya dia melihat kedatangan Chi Siong Tojin. Untuk sesaat dia terkejut setengah mati. Kebenciannya terhadap Chi Siong Tojin dan Yan Chong Tian sudah menyusup sampai ke tulang sum-sum. Mengapa Chi Siong Tojin tiba-tiba bisa datang ke tempat ini? Apakah rahasia Fugi Giyok Su sudah terbongkar? Berpikir demikian, hati makhluk tua itu tegang sekali. Namun ia tidak memperlihatkannya. Dia sudah terkurung dalam telaga dingin itu selama 20 tahun. Kesabarannya sudah dalam sekali. Tidak mudah dia terguncang oleh urusan apapun. Chi Siong Tojin menghentikan langkah kakinya di seberang telaga. Dengan sinar mati dia memperhatikan makhluk tua yang meringkuk di atas batu hijau dengan seksama. Alisnya masih bertaut ketat. Wajahnya menimbulkan perasaan penasaran, hatinya sedih sekali. Meta makhluk tua itu terpejam rapat-rapat. Sinar mati seseorang paling sulit berdusta, oleh karena itu makhluk tua tersebut tidak berani membuka matanya karena dia yakin sinar matanya pasti tidak dapat mengelabui Chi Siong Tojin. Chi Siong Tojin menatap makhluk tua itu lekat-lekat. Tiba-tiba tubuhnya melesat dan melayang keseberang, dia mendarat tepat di samping makhluk tua tersebut. Dengan pandai makhluk tua itu terus pura-pura merintih, seakan tidak menyadari kehadiran Chi Siong Tojin. Tubuhnya terus gemetar, sandiwaranya memang meyakinkan. Chi Siong Tojin sama sekali tidak curiga. Kakinya melangkah maju satu tindak. Dia mengangkat rantai yang mengikat kaki tangan makhluk tua. Pada saat itu si makhluk tua mau tidak mau membuka matanya. Dengan segenap kemampuannya dia berusaha memperlihatkan sinar penderitaan di matanya. Tidak sulit baginya melakukan semua itu. Pada dasarnya dia memang sudah cukup menderita selama ini. Dia juga memasang wajah ketolol-tololan. Seakan sama sekali tidak mengenali Chi Siong Tojin. Dia berusaha memberontak dengan merangkak, tangannya mencengkeram ujung baju Chi Siong Tojin. Tangan itu tampaknya tidak mengandung tenaga sama sekali. Cengkeramannya bergetar. Chi Siong Tojin mengibaskan lengan bajunya. Plak, terdengar suara yang mengarah wajah makhluk tua. Wajah makhluk tua yang terkena tamparan itu merah seketika. Tubuhnya terpelanting dan jatuh menabrak di atas batu. Chi Siong Tojin memang sengaja mengujinya. Kibasan lengan bajunya tidak ringan juga. Bukan saja makhluk tua itu tidak mengerahkan tenaga untuk mempertahankan diri, malah dia membiarkan wajahnya kena tamparan tanpa memelah diri sedikitpun. Dia juga tidak mengelak. Kibasan lengan baju Chi Siong Tojin cukup membuatnya kesakitan. Dia merintih semakin keras. Dengan memerontak dia berusaha duduk. Tampaknya dia demikian lemah. Chi Siong Tojin memperhatikan makhluk tua itu dengan seksama. Sama sekali tidak ada petunjuk yang membuat kecurigaannya tergugah. Perasaan khawatir semakin tersirat di wajah tosu tua itu. Akhirnya dia menutul sepasang kakinya dan tubuhnya melayang kembali keseberang. Setelah menengok sekali lagi, dia berjalan ke arah goa. Makhluk tua itu masih merintih terus. Sampai di mulut goa, kembali Chi Siong Tojin memalingkan wajahnya. Kemudian melanjutkan langkahnya dan benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itulah, mat makhluk tua itu menyiratkan kekejian yang sukar dilukiskan. Tapi dia tidak menegakkan tubuhnya bahkan mulutnya masih juga mengeluarkan suara rintihan. Sebetulnya Chi Siong Tojin belum pergi. Dia menyelinap di belakang batu dan memperhatikan gerak-gerik si makhluk tua. Sayangnya jarak antara dirinya dengan makhluk tua itu cukup jauh. Dia dapat melihat apa yang dilakukan makhluk tua tersebut, namun dia tidak dapat menangkap sinar matanya. Sedangkan makhluk tua itu juga selicik ular berbisa. Dia sudah memikirkan kemungkinan itu. Kurang lebih sepeminuman teh, Chi Siong Tojin baru benar-benar pergi. Malah dia melangkah dengan hati senang. Juga karena terlalu tenang, dia menjadi lupa diri. Langkah kakinya tidak diperingan. Kibasan lengan bajunya ketika melangkah juga terdengar jelas. Makhluk tua dapat mendengarnya dengan jelas, bibirnya menyunggingkan senyuman ejakan. Wajahnya menyiratkan rasa bangga. Orang sepandai dia tentu tahu mengapa Chi Siong Tojin berlalu dengan tenang. Dan tentu dia juga sudah dapat menerka apa tujuannya setelah meninggalkan telaga dingin, dengan tenang Chi Siong Tojin menuju tempat tinggal Yan Chong Tian. Mendengar cerita Chi Siong Tojin, Yan Chong Tian mencak-mencak. Tinjunnya menghantam sebuah meja kecil yang ada di sampingnya sehingga pecah berantakan. Ketika mendengar kisah tentang kematian Pek Chiok dan Chiapeng, dari marah dia malah terkejut. Apa? Pek Chiok mati di bawah jurus Leong Gi Kiam Hoat kita teriaknya. Dari lukanya dapat dibuktikan bahwa dia terluka oleh pedang setebal setengah cun dan menembus sedalam tiga cun. Hanya Leong Gi Kiam Hoat kita yang dapat membuat luka seperti itu, Yan Chong Tian menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatku, Howe Hang Bu Liu Kiam, tarian pedang searah angin, dari pasan juga dapat membuat luka yang sama, sahutnya. Bekas tusukan pedang menyimpang setengah cun dari jantung, ditikam dari atas ke bawah. Hanya Leong Gi Kiam Hoat yang mempunyai jurus seperti itu, kata Chi Xiong Tojin kukuh pada pendapatnya. Mungkin juga, taruh kata luka yang terdapat pada tubuh Pek Chiok kebetulan, maka bagaimana dengan Chiapeng tanda tanya bagaimana dengan kematian Chiapeng terhantam oleh telapak tangan. Tulang dan nadinya tidak putus, namun isi dadanya hancur berantakan. Bekas luka berwarna ungu kehitam-hitaman. Seperti bekas luka bakar, bukankah itu salah satu ilmu dari Butong Liu Kiat kita, Pek Lek Chiang tepat Chi Xiong Tojin menganggukan kepalanya dengan wajah muram. Kurang ajar sedangkan Butong Liu Kiat, hanya kita suhengte berdua yang mempelajarinya. Orang lain tidak ada yang menguasai semuanya sekaligus. Maka, Chi Xiong Tojin merasa berat meneruskan kata-katanya. Apa wajah Yan Chong Tian memperlihatkan ketidaksabarannya? Katakan hati Chi Xiong Tojin sakit tidak terperikan. Mulutnya mengatu perat. Lihat tampangmu yang pelintat-pelintut. Apakahkah sengaja ingin membuat aku marah? Siawte tidak berani, sahut Chi Xiong Tojin memperlihatkan tawa getir. Ada satu pertanyaan yang menggelayuti hati Siawte, tapi Siawte takut suheng tidak senang mendengarnya sekarang saja aku sudah tidak senang, kata Yan Chong Tian kesal. Cepat katakan saja Siawte hanya ingin bertanya, apakah ada orang lain yang mempelajari, ya dari suheng Yan Chong Tian mendelikan matanya lebar-lebar. Apa maksud ucapanmu ini? Apakah kau kira aku tidak tahu peraturan butong bahwa orang yang ditentukan oleh Chi Yang Bun Jin baru boleh mempelajari butong liok kiat? Masa aku sembarangan menurunkan butong liok kiat kepada orang luar Yan Chong Tian langsung melonjak bangun. Tangannya menuding Chi Xiong Tojin. Barang siapa yang mengajarkan butong liok kiat kepada orang luar, maka dia akan mati di bawah serangan ilmu butong liok kiat pula, dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata itu. Namun Chi Xiong Tojin merasa dirinya tertikam langsung. Wajahnya terpana, bibir bergetar. Suheng jangan marah, maksud Siawte hanya, hanya apa yang Chong Tian mendelik kepadanya dengan mata menyorotkan kemarahan. Umpamanya, ketika Suheng berlatih butong liok kiat, dan ada orang yang mengintainya secara diam-diam apakah kau kira ada orang yang sanggup terlepas dari pengetahuanku sekarang? Aku rasa sebaiknya kau tidak usah melelahkan diri menanyai aku yang bukan-bukan. Kalau mau periksa, periksa saja orang lain yang kemungkinannya lebih besar, kata Yan Chong Tian ketus. Chi Xiong Tojin terpaksa menganggukan kepalanya. Baik, misalnya, sinar metu Yan Chong Tian menjadi tajam seketika. Tua bangka yang terkurung dalam telaga dingin ilu, sebelum datang kemari, Siawte sudah menengoknya. Meskipun belum mati, tapi hanya separoh nyawanya yang tertinggal, Yan Chong Tian menggaruk-garukan kepalanya yang tidak gatal. Selain tua bangka itu, siapa lagi Siawte sendiri masih bingung memikirkannya, lalu, buat apa kau masih termangu-mangu di sini? Bukannya cepat pergi menyelidiki, apakah kau ingin menunggu sampai ke enam muridmu itu mati semuanya? Chi Xiong Tojin menarik napas panjang. Ke enam murid yang mempelajari Butong Liu Kiat sudah mulai terlihat hasilnya, sekarang mati dua. Tahun depan kalau Toku Buti menyerbu Butong San, entah bagaimana kita harus menghadapinya? Apakah Butong Pai benar-benar harus hancur di tangan kugumamnya sedih? Mendengar kata-kata itu, Yan Chong Tian ikut sedih. Hatinya juga sama tertekannya dengan Chi Xiong Tojin. Hanya saja dia tidak mau memperlihatkannya. Dia adalah seorang laki-laki yang teguh dan tabah. Keduanya saling pandang sekilas, tanpa perlu mengucapkan sepatah katapun, mereka sudah saling memahami satu malam telah berlalu. Sama sekali tidak terjadi apa-apa. Fugi Yok Su berempat tidak tidur sepanjang malam. Mereka duduk berkeliling di ruangan yang biasa digunakan Pek Chi Yok untuk menenangkan diri. Hari berikutnya mereka juga tidak meninggalkan ruangan tersebut. Mereka juga tidak masuk ke dalam kamar tidur Pek Chi Yok yang terletak di sebelahnya. Terhadap Toa Su Hengnya itu, Kim Chi Yok dan Giyok Chi Yok menaruh hormati yang tinggi. Tidak demikian dengan Fugi Yok Su. Dia memang harus meminjam kamar Pek Chi Yok baru dapat menjalankan rencana yang selanjutnya namun dia juga takut ada yang memergokinya. Jadi terpaksa untuk sementara dia berdiam diri. Tentu saja Kim Chi Yok, Giyok Chi Yok maupun Yohang tidak curiga sama sekali terhadap Fugi Yok Su. Meskipun anak muda itu tampak resah dan selalu mundar-mandir, mereka hanya menduga Fugi Yok Su mencemaskan keselamatannya sendiri dan sama sekali tidak terpikirkan hal lainnya. Rasanya lama sekali malam baru tiba. Akhirnya Fugi Yok Su baru tenang kembali. Berbalik Kim Chi Yok bertiga yang malah menjadi tegang. Meskipun pintu dan jendela tertutup rapat dan di luar terdapat berpuluh murid butong yang berjaga-jaga, namun kepandaian pembunuh itu demikian tinggi. Bagaimana hati mereka tidak cemas? Oleh karena itu, ketika pintu terdorong dari luar, ketiga orang itu, kecuali Fugi Yok Su, segera menggenggamnya senjata masing-masing rat-rat. Yang masuk ternyata Chi Xiong Tojin. Suhu, sapa mereka berempas sambil menjura dalam-dalam. Kejadian ini membuat kalian menderita, kata Chi Xiong Tojin dengan nada pilu. Tecu sekalian menjadi tidak tenang karena menguras perhatian, sahut Fugi Yok Su dengan wajah terharu. Sinar metu Chi Xiong Tojin terpusat pada wajah Fugi Yok Su. Giyok Su, ada beberapa patah kata yang ingin Suhu ucapkan kepadamu. Kemarilah, hati Fugi Yok Su menjadi tegang. Tapi dia terpaksa mengikuti. Dia tidak berani membantah kata-kata Chi Xiong Tojin. Pintu dirapatkan. Entah apa yang ingin Suhu katakan kepada Tecu tanyanya dengan hati penasaran. Kedua Suheng Mubek, Chi Yok dan Chiapeng sudah meninggal. Sekarangkah seorang yang harus meneruskan kesejahteraan Butong? Tinggal kau juga yang terpilih menjadi Chi Yank Bun Jin, Tecu takut tidak bisa menjalankannya dengan baik. Mulut Fugi Yok Su berkata demikian, padahal dalam hatinya senang sekali. Yang paling memusingkan kepala justru bagaimana mengatakannya kepada Wan Ji, kata Chi Xiong Tojin. Kemudian menarik napas panjang Fugi Yok Su menundukkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Masalah ini lebih baik kau mengatakannya lebih dini. Biar pikirannya terbuka. Dan ketika pengangkatan diumumkan, hatinya tidak akan begitu terpukul, Tecu mengerti, kepala Fugi Yok Su tertunduk semakin rendah. Tapi masalah ini juga harus kau pertimbangkan baik-baik, Chi Xiong Tojin menarik napas sekali lagi. Kau harus tegas mengambil keputusan tentang urusan Wan Ji. Jangan mengucapkan janji-janji muluk yang akan membuat harapannya berkembang. Fugi Yok Su ikut-ikutan menarik napas dalam-dalam. Tecu bisa berhati-hati mengatakannya, Chi Xiong Tojin tidak berkata apa-apa lagi. Dia membuka pintu dan keluar dengan langkah lebar. Fugi Yok Su tidak mengikutinya. Perasaannya benar-benar kacau saat itu. Matanya mengikuti bayangan tubuh Chi Xiong Tojin. Akhirnya dia mengambil keputusan. Pada saat itu, mereka berbicara di dalam kamar Pekciok. Fugi Yok Su memang ingin menjalankan rencananya di kamar itu. Jadi sebuah kebetulan yang memang sangat diharapkan olehnya. Dia mengeluarkan sebuah orang-orangan yang terbuat dari papan dari balik pakaiannya. Kemudian sepotong bambu sepanjang dua jengkal. Dipasangkan bambu tersebut pada bagian belakang orang-orangan tadi. Setelah itu diselipkan ke sisi meja. Dia juga mengeluarkan seutas tali yang sudah ditaburi bahan peledak pada ujungnya dan diselipkan pada batang bambu lalu diikatnya erat-erat. Ujung tali satunya ditempelkan pada sebatang lilin dan diikat dengan seutas benang. Kalau lilin menyala terus sampai batas itu, tali tadi pun akan tersulut dan menyambar batang bambu yang menempel di papan orang-orangan. Dan akhirnya papan tersebut akan mencelat membuat bayangan orang-orangan tadi terlihat dari kertas jendela di luar. Hasilnya akan tampak seperti ada orang yang melintas di dalam kamar dan menerobos lewat jendela. Sebelumnya Fugiyoksu sudah pernah mencobanya berkali-kali. Dan hasilnya memuaskan. Sampai waktu lilin membakar tali pun sudah diperhitungkan dengan matang. Setelah merapikan semua keperluannya, Fugiyoksu segera keluar dari kamar tersebut. Tentu saja dia tidak lupa memasang wajah seperti orang yang pikirannya sedang kalut. Dan pasti dia melakukannya dengan sempurna. Pada dasarnya pikiran anak muda itu memang sedang kalut Chi Xiong Tojin yang masuk ke dalam ruangan di mana Kim Chiyok dan duarkannya berada. Dia tidak lupa berpesan kepada mereka agar lebih berhati-hati. Terutama dalam menjaga Fugiyoksu, sebab dia yakin anak muda itulah yang diincar oleh Seng pembunuh kali ini. Mereka juga bukan orang bodoh. Tentu saja mereka mengerti apa maksud Chi Xiong Tojin mencari Fugiyoksu. Hati mereka menerima semua keputusan gurunya dengan tulus. Suhu tidak perlu khawatir. Dengan adanya kami bertiga yang mengawasi, pembunuh tersebut pasti tidak akan berhasil kali ini. Jangan terlalu berbesar hati, pesan Chi Xiong Tojin sekali lagi. Pada saat itu Fugiyoksu juga sudah menyusul tiba. Dia merapatkan pintu perlahan. Ia kelihatan seperti orang yang pikirannya sedang melayang-layang. Wajahnya kusut. Melihat keadaannya, tanpa sadar Chi Xiong Tojin menggelengkan kepala. Kemudian dia melangkah keluar dari kamar itu. Keempat muridnya menjura dalam-dalam mengantar kepergiannya. Tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Setelah itu mereka duduk kembali. Kim Chok dan Giyok Chok ingin sekali menghibur hati Fugiyoksu. Namun mereka tidak tahu bagaimana mengatakannya dan apapula yang harus dikatakan. Yohang hanya tertawa sumbang. Fugiyoksu menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Padahal dalam hatinya dia sedang menghitung. Pada hitungan ke-700 baru dia mendungakan kepalanya. Apakah Semwi Suheng mendengar sesuatu tanyanya tiba-tiba? Apakah kau maksud apa yang dikatakan Suhu kepada kami? Tadi tanya Yohang membalikan pertanyaannya. Tidak ada apa-apa. Suhu hanya berpesan kepada kami agar hati-hati menjagamu. Tukas Kim Chok. Giyok Chok malah menarik napas panjang. Sute, kali ini kau benar-benar menderita, katanya Fugiyoksu tertawa getir. Aku bertanya apakah Semwi Suheng mendengar suara langkah kaki yang aneh itu Ah Kim Chok terpana. Tadi Siaw Teh seperti mendengar ada orang yang mengerahkan ginkangnya berjalan di atas genting. Apa iya Kim Chok segera menjadi panik? Yohang malah tertawa lebar. Mungkin hanya seekor kucing, tukasnya. Giyok-giyok ikut-ikutan tersenyum. Mana mungkin si pembunuh mempunyai nyali sebesar itu belum lagi Fugiyoksu menyahut. Di kamar Pek Chok terlihat bayangan orang melintas. Kebetulan wajah Kim Chok menghadap ke arah situ. Dia terkejut sekali dan langsung melonjak berdiri. Hati-hati kata Fugiyoksu. Senjatanya dikeluarkan, tubuhnya melesat bagai anak panah. Bayangan hitam itu masih terlihat jelas di jendela. Berat, jendela itu hancur berantakan. Fugiyoksu masuk dengan menerobos jendela. Senjatanya dikibaskan. Lilin segera padam. Tangan kirinya dengan sigap memasukkan peralatan tersebut ke selipan ikat pinggangnya bagian dalam. Tangan kanannya mengeluarkan beberapa butir benda berwarna hitam. Boom! Boom! Dia melemparkan butiran benda hitam itu ke atas lantai. Asap langsung memenuhi ruangan tersebut. Senjata di tangan kanannya dihantam ke atas meja. Kaki kanannya menyepak. Meja dan kursi terguling dan menimbulkan suara bising. Teko-teh yang terbuat dari keramik juga pecah berantakan. Terdengar dari luar, suara-suara itu seperti Fugiyoksu sedang bertarung dengan seseorang. Kim Chok bertiga takut terjadi sesuatu atas diri Fugiyoksu. Mereka menghambur mendekati. Kim Chok menerobos lewat jendela. Giyok Chok menendang pintu depan sehingga roboh dan masuk lewat pintu tersebut. Mereka semua menerjang masuk. Namun begitu kakinya menginjak ke dalam, kamar tersebut penuh dengan asap hitam. Di ujung sana Fugiyoksu menggunakan asap hitam itu untuk mengelabdoi pandangan pada suhengnya. Dia segera menghantamkan senjatanya ke bahunya sendiri. Dia melonjak ke atas. Mulutnya mengeluarkan suara jeritan dan dalam waktu yang bersamaan, tangannya menghantam atap genting dan melayang turun kembali. Asap hitam mulai buyar. Tubuh Fugiyoksu terlihat sedang bergulingan di tanah. Dengan cepat dia membuang senjatanya ke sudut ruangan dan sekali lagi mengeluarkan suara rintihan. Kim Chok, Giyok Chok dan Yohang tentu saja tidak dapat melihat apa yang terjadi. Mereka mendengarkan suara-suara itu dengan hati tercekam. Kim Chok mengibaskan lengan bajunya dengan harapan dapat mengipas asap tersebut agar buyar dan matanya dapat melihat dengan jelas. Fugiyoksu Fusute teriaknya memanggil. Di sini sahut Fugiyoksu dengan susah payah. Kim Chok berlari ke arah asal suara. Pada saat itu juga, para penjaga yang berada di luar berhamburan mendatangi. Asap buyar keluar dari ruangan tersebut. Penglihatan Giyok Chok dan Yohang mulai jelas. Cepat buka semua jendela seru Giyok Chok memberi perintah. Para murid Butong Pai segera menurut dan membuka setiap jendela yang ada di kamar itu. Akhirnya asap benar-benar membuyar bersih. Kim Chok dan Giyok Chok memapah Fugiyoksu dari kiri kanan. Dibaringkannya tubuh anak muda itu di atas tempat tidur. Yohang segera membawakan obat Kim Changyok. Mereka membungkus lengan atas Fugiyoksu yang terluka. Tepat pada saat itu, Chi Xiong Tojin beserta Gi Song dan Chang Song yang mendengar berita itu juga sudah mendatangi. Lun Wan Ji juga menyusul di belakang. Melihat Fugiyoksu yang terluka, dia segera menyebabkan kerumunan para murid Butong dan menghampiri Seng kekasih. Futo aku, bagaimana keadaan lukamu tanyanya khawatir. Fugiyoksu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Hanya terkena beberapa buah senjata rahasia dan terluka pada bagian bahu, sahutnya dengan suara lirih. Melihat luka di bahu Fusute, tampaknya tertusuk benda tajam. Jangan-jangan orang yang melukai Fusute menggunakan senjata SOHO U Chang, kata Kim Chok memberikan pendapatnya. Tidak salah. Malah senjata yang digunakan persis seperti yang biasa aku pakai. Untung sebelumnya aku sudah bersiap diri. Sehingga bagian leher tidak terserang olehnya, sahut Fugiyoksu. Cishong Tojin mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Tiba-tiba dia bertanya, bagaimana raut wajah orang itu? Apakah kau mengenalinya dia mengenakan pakaian hitam, wajahnya terselubung. Yang terlihat hanya sepasang matanya saja, sahut Fugiyoksu setelah merenung sejenak. Kami hanya melihat bayangannya dari kertas jendela, tukas Kim Chok. Pada saat itu Fusute langsung menghambur dan menerobos lewat jendela, kalian sebetulnya harus memberikan bantuan kepada Fusute, kata Cishong Tojin. Terima kasih telah menonton!